Kegiatan ini digelar oleh Pusat Studi Pangasila Agama dan Budaya, kami singkat, namanya jadi Puspadaya. Apa lagi? Ini Pak, tadi Pak ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang mengenai tentang ini Pak. Contohnya tadi, kalau tidak salah, tentang apa ya? BPIP atau apa itu? Itu pandang, Bapak kan sebagai moderator ya tadi. Bagaimana Pak mengenai tentang banyak masukan dan pertanyaan dari teman-teman? Ya, itu positif. Artinya seluruh materi yang telah disampaikan oleh Narasumber itu kemudian direspon secara positif. Artinya ada, apa namanya, kognitivitas teman-teman itu bekerja membandingkan antara konsep ideal yang disampaikan oleh Narasumber dengan realitas lapangan terkait dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila di ruang kubur. Jadi, saya pikir ini masih, apa namanya, bangsa pengguna itu bahwa berpikir radikal itu positif, itu adalah cara berpikir filosofis. Berpikir radikal itu adalah berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Tapi, ketika hasil pemikiran itu menjadi isme, ya, menjadi, apa namanya, pikirannya jadi eksklusif, maka kemudian cenderung menyalahkan orang lain. Itu yang disebut dengan radikalisme. Dan ini potensial membahayakan keutuhan bangsa negara. Terakhir, Pak, tujuan dari pusat studi ini ke depannya seperti apa? Jadi, kita ingin menjadi, apa namanya, motor, gitu ya, dari proses pengarus utamaan Pancasila di Provinsi Borontano. Kemudian, mengajak semua elemen bangsa yang ada di Provinsi Borontano ini untuk bersama-sama menjadikan agenda pengarus utama Pancasila menjadi agenda utama karena ini persoalan filosofi bangsa. Pak, ini sudah berjalan berapa lalu, Pak? Kalau pusat studi Pancasila itu sudah jalan satu setengah tahun, tapi kegiatan kami yang sebelumnya itu masih kegiatan kegiatan rutin, gitu, kegiatan rutin. Apa namanya, merespon isu-isu, apa ya, isu-isu radikalisme, isu-isu fundamentalisme, isu-isu terorisme, dan seterusnya, gitu. Apakah cuma sekedar di kelayak, kelayaknya akademisi saja, Pak? Jadi, kalangan orang banyak. Kita berusaha ke depan, kenapa kita kemudian berharap bahwa ada penguatan kelembagaan, gitu, karena dengan adanya penguatan kelembagaan itu, kita bisa melakukan akselerasi ke ruang publik, gitu. Tidak hanya di ruang akademik, tapi di ruang publik. Misalnya, kita bekerja sama dengan orang-orang diram, itu untuk menggelar kegiatan yang sama penguatan ideologi Pancasila bagi aparatur pemerintahan desa, misalnya. penguatan ideologi Pancasila bagi siswa, gitu, bagi pemuda, dan seterusnya. Itu bisa semua kita lakukan. Terima kasih banyak, Pak. Pak boleh. Nama lengkapnya, Pak. Dr. Andi Jufri. Dr. Andi Jufri. Terima kasih, Pak.